Memasuki hari kelima pasca peristiwa pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo, polisi mulai membuka garis polisi di rumah korban. Duka Mendalam juga membuat satu kerabat korban histeris hingga tak sadarkan diri sesaat setelah memasuki rumah yang dijadikan tempat pembunuhan satu keluarga ini. Duka Mendalam masih menyelimuti salah satu kerabat korban pembunuhan di Duku Slemben Desa Duet, Sukoharjo, Jawa Tengah. Bahkan salah satu keluarga tiba-tiba jatuh pingsan dan menangis histeris sesaat memasuki rumah yang dijadikan lokasi pembunuhan. Proses pencopotan garis polisi dan pembukaan rumah yang dijadikan lokasi kejadian ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Bahkan beberapa tetangga korban membentangkan poster bertuliskan meminta agar pelaku dihukum mati. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu dini hari minggu lalu. Namun korban baru ditemukan tewas pada hari Jumat malam. Bahkan dengan cepat polisi menangkap HE pelaku di rumahnya. Membuka polis lain di mana untuk alat bukti terkait olah TKP, alat bukti yang dipersiapkan atau disiapkan itu sudah cukup. Sudah cukup dan hari ini kita buka, kemudian kita kembalikan kepada keluarga untuk rumahnya bisa dibersihkan. Keempat korban ini dimakamkan pada minggu sore di Astana Curidan, Bulak Rejo, Sukoharjo. Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat besar dan dikuburkan secara berdampingan. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan segera melakukan rekonstruksi untuk mengetahui apakah ada pelaku lain. Kartika Bagus, Sukoharjo, Jawa Tengah.